Pemirsa dalam rangka memastikan tingkat keamanan proses rekapitulasi suara tingkat kejabatan pada Ajang Pilkara Seretek tahun 2024. Kapolores Batenghari meninjau proses rekapitulasi suara tingkat kejabatan di Kejamatan Buara Bulian pada Jumat 29 November 2024. Bertempat di kantor cabat Buara Bulian, Kapolores Batenghari AKBP Singgi Hermawan melakukan tinjauan keamanan proses rekapitulasi suara tingkat kejamatan. AKBP Singgi Hermawan menjelaskan secara umum pelaksanaan Ajang Pilkara Serentak tahun 2024 di wilayah Kapolores Batenghari, mulai tingkat TPS hingga kejamatan terpantau aman terkendali. Kapolores Batenghari sudah selesai semua, mencoblosan. Ada beberapa PPK yang sudah melaksanakan dari 8 kecamatan, kecamatan Patin 24 sudah selesai dan sudah digeser ke KPU. Untuk 7 kecamatan yang sedang berlangsung, semoga lancar bisa segera digeser ke KPU. Dan untuk beberapa kecamatan sampai hari ini, untuk di Kabupaten Batenghari tidak ada laporan masuk berkait pelanggaran atau kejadian di TPS. Lebih lanjut, AKBP Singgi mengatakan, sesuai tugas dan fungsi Polri pada Ajang Pilkara Serentak tahun 2024, pihaknya akan terus memantau serta memastikan keabanan, ketertiban, dan kenyabanan, hingga seluruh proses Ajang Pilkara Serentak tahun 2024 di Kabupaten Batenghari terselesaikan. Bu Habat Aryudan, Jek TV, melaporkan.